Kelulusannya berdasarkan prioritas Selanjang yang bersangkutan mereka mendaftar ikut tes Saratnya harus ikut tes Bagi teman-teman atau sobat-sobat yang tidak masuk dalam database tenaga non-SBKN Masih ada peluang untuk mengikuti seleksi P3K tahun 2024 ini Saratnya adalah Hai Sobat BKN, selamat datang di BKN Talk bersama saya Edward Malik Kali ini kita akan bahas tema spesial yang paling ditunggu-tunggu oleh para calon ASN Yaitu seleksi P3K 2024 untuk siapa? Nah sesuai dengan tema yang spesial kali ini Tentunya narasumber kita juga spesial loh Kali ini saya sudah bersama dengan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN Bapak Aris Windianto Selamat datang Pak Aris Selamat sore Mas Ektu Apa kabarnya nih Pak Aris? Kabarnya baik Sebelumnya terima kasih sudah menyepatkan waktunya untuk datang ke sini ya Pak Nah Sobat BKN, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di Youtube channel kita Dan tonton terus ya sampai habis biar tidak ketinggalan informasinya Langsung aja nih Pak Deputi Belakangan ini Pak, banyak sekali di media sosial BKN kita nih Pak Netizen yang bertanya-tanya terkait dengan seleksi P3K 2024 Pak Nah sebenarnya Pak, siapa sih yang bisa mendaftar dalam seleksi P3K 2024 ini Pak? Terima kasih Mas Edo Rekan-rekan atau sobat BKN Bahwa pada tahun 2024 Sedikit saya jelaskan Pemerintah melakukan pengadaan calon ASN Yaitu untuk JPNS dan P3K Ditambah lagi satu lagi yaitu untuk calon taruna sekolah kedinasan Dasar aturan untuk pengadaan ini Ada permenpan nomor 6 ya tahun 2024 Tentang pengadaan pegawai ASN Kemudian keputusan mempan 347 tahun 2024 Tentang mekanisme seleksi P3K 2024 Kemudian ada kemenpan 348 2024 Tentang mekanisme seleksi P3K untuk khusus untuk guru Nah dalam aturan itu khusus untuk P3K Ada sekian banyak Formasinya Cukup banyak untuk tahun ini Satu juta lebih yang jelas Satu juta Untuk P3K saja satu juta lebih Nah siapa yang berhak atau bisa mengikuti seleksi P3K tahun 2024 ini Seleksi P3K 2024 diperuntukkan untuk yang pertama X THK 2 X tenaga honorer kategori 2 Yang datanya ada di database BKN Database tenaga honorer K2 Kemudian tenaga non-SN Yang masuk ke database di BKN Kemudian yang ketiga Tenaga non-SN Yang aktif bekerja di intansi pemerintah Dua tahun Dan masih aktif bekerja Dan tidak masuk ke dalam database tenaga non-SN Jadi tiga kelompok ini yang bisa Mendaptar atau mengikuti seleksi P3K Tahun 2024 tentu saja Sesuai dengan formasi atau kebutuhan terkait dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan Yang sesuai dengan masing-masing talon pelamar ini Berarti dari penjelasan Pak Deputi tadi Ada tiga kategori ya Pak Yang pertama tadi X THK 2 Terus pegawai non-SN Yang datanya masuk dalam database BKN Dan masih aktif Serta yang terakhir adalah Pegawai non-SN Yang masih aktif dua tahun terakhir ini Seperti itu ya Pak Nah lalu Pak Kira-kira untuk syaratnya itu Dan ketentuannya apa aja ya Pak Untuk menjadi atau ikut seleksi P3K tahun 2024 ini Pak Oke Sebelum kesana Mas Edo mungkin sedikit tambah Saya tambahkan untuk penjelasan yang pertama tadi Kelompok besarnya itu Yang peserta yang bisa mengikuti seleksi P3K Tapi ada turunannya yaitu khusus untuk P3K guru Ada tambahan yaitu pelamar prioritas Itu level kelompok pertama Siapa pelamar prioritas Pelamar prioritas adalah Pelamar yang lulus seleksi JF guru Tahun 2021 Ya tahun 2021 Istilah yang kita gunakan di pengolahan adalah P garis miring PL Lolos P-Singgris P-Singgris atau nilai ambang batas Tetapi tidak lulus karena Keterbatasan formasi Dan tidak pernah dinyatakan lulus seleksi Untuk JF guru periode sebelum tahun 2024 ini Dan saat ini tentu saja Masih bekerja di intansi pemerintah Jadi mereka yang lulus tahun 2021 Untuk JF guru Bukan lulus mohon maaf Memonuhi nilai ambang batas kelulusan Tetapi tidak lulus Untuk mengisi Karena keterbatasan formasi Itu menjadi prioritas pertama Untuk tahun 2024 ini Untuk seleksi 2024 ini Kemudian Berikutnya Sama Non-ASN yang terdapat Terdaftar di database Non-SPKN Kemudian guru non-ASN Di sekolah negeri Yang terdaftar di Dapodik Dan aktif mengajar Dapodik itu Daptar pokok pendidik Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dan yang terakhir adalah Lulusan PPG Itu untuk guru Kemudian untuk kesehatan Ada prioritas yaitu D4 Bidang Pendidik Ya D4 Bidang Pendidik Yang tahun 2023 itu Terdisqualifikasi Walaupun sudah lulus Karena formasi atau Kualifikasi pendidikannya Tidak sesuai dengan yang Dipersyaratkan Sehingga di akhir Dinyatakan tidak lulus Maka mendapatkan prioritas Untuk seleksi tahun 2024 ini Kemudian selanjutnya XTHK2 Non-ASN terdaftar di database Non-ASN BKN Dan tenaga non-ASN Yang arti bekerja di intansi pemerintah Jadi untuk yang Yang pertama Kemudian yang Kedua Ada persyaratannya ya Ya persyaratannya Nah persyaratannya Ada usia Ada Pengalaman Usia dan pengalaman Kalau P3K Usia minimal 20 tahun ya Usia minimal Usia maksimal Karena masih mengacu pada PP11 tahun 2017 Maka Usia maksimal Satu tahun Dari batas Usia pensiun Untuk jabatan Yang dilamar Misalnya guru itu kan Batas usia pensiunnya 60 Maka Sebelum 59 Usianya Dia masih bisa Mendaftar Untuk menjadi Untuk menjadi P3K guru Nah kalau yang lainnya Misalnya untuk yang fungsional muda Untuk analis SDM Misalnya Itu kan 58 Maksimal Maka dia melamarnya Sebelum usia 57 Itu masih boleh Jadi minimal Kontra kerjanya Satu tahun Kemudian ada Syarat pengalaman Kerja Syarat pengalaman kerja Syarat pengalaman kerja Adalah Minimal dua tahun Untuk jenjang pemula Terampil dan sebagainya Kemudian minimal Tiga tahun Untuk jenjang ahli muda Tiga tahun Dan ini Karena ini P3K sekarang ini Ada yang khusus Yang untuk yang khusus Terutama yang prioritas Yang urutan yang ketiga tadi Yang atif mengajar Dua tahun Di intansi Tempat dia lamar Jadi Ya di satu intansi Sebeda dengan P3K formasi umum Itu bisa Pengalaman kerja Dua tahun Bisa akumulasi Dari beberapa Intansi Kalau ini tidak Harus Di dua tahun Di intansi Dan melamarnya Harus di situ Harus di situ ya Berarti Soalnya ada pertanyaan Seperti ini Pak Misalkan Ada XTHK2 Yang aktif Bekerja di intansi A Sebutlah Terus Dia ingin melamar Menjadi P3K Di intansi B Atau Atau Ada orang umum Ingin melamar P3K di suatu intansi Berarti hal itu Apakah masih dimungkinkan Pak? Kalau yang nomor Satu tadi XTHK2 Dia masih bekerja Ya Itu wajib Wajib di intansi A lagi Berarti di intansi A lagi Berarti di intansi A lagi Oke Itu untuk yang XTHK2 Maupun tenaga non-SN Maupun yang ada di database Maupun tenaga non-SN Yang tidak ada di Dalam database Prinsipnya adalah Aktif bekerja Aktif bekerja Untuk yang Yang Tidak Bekerja Menjadi tenaga non-SN Di suatu intansi Jelas tidak bisa melamar Untuk P3K Tahun 2024 ini Berarti memang Dikhususkan ya Pak? Dikhususkan Dikhususkan Dari penjelasan Pak Deputi tadi Apakah ada Pak Kelompok sasaran tertentu Yang mendapatkan Artilmasi Seleksi P3K Tahun ini Misalkan Diperuntukkan Hanya untuk Tenaga honorer Atau non-SN Yang hanya terdaftar Di BKN Pak? Begini Jadi Berdasarkan Keputusan Menpan 347 348 Dan yang lainnya Kelulusannya Berdasarkan Prioritas Untuk yang Kepmenpan 347 Prioritas pertama Adalah XTHK2 Oke Prioritas kedua Prioritas kedua Adalah Tenaga non-SN Yang ada di Database BKN Prioritas ketiga Adalah Tenaga non-SN Yang tidak ada di Database BKN Tetapi masih Aktif mengajar Selama 2 tahun terakhir ini Dan masih mengajar Dan melamar Di intansi tempat dia Bukan mengajar Bekerja maksud saya Dan melamar Di intansi tempat dia Bekerja Gambarnya gini Implementasinya Kalau di intansi A Ada 10 THK2 Untuk 1 jabatan Kemudian Formasinya Tersedia 25 Untuk jabatan itu Maka Pasti yang bersangkutan THK2 tadi 10-10 nya pasti Keangkat Sepanjang yang bersangkutan Mendaftar Dan ikut tes Keseleksi Karena Kelusuhannya ranking Ranking Tadi 25 Formasi ya Iya 10 sudah Dipakai oleh THK2 Sisa 15 15 Ada tenaga non-SN Yang masuk Database BKN Sejumlah 50 Dari intansi itu Untuk jabatan itu Maka Tenaga non-SN Yang ada database Yang lulus Ada 15 orang Oke Sisanya Karena 50 Kurang 15 Masih 35 Ya Dia tidak lulus Kemudian Masih ada lagi Tenaga non-SN Yang tidak ada Di database BKN Yang bekerja di situ Dan punya pengalaman 2 tahun Sejumlah misalnya 20 Dia juga Mendaftar Tapi Pasti Dia tidak lulus Berbeda Dengan ketiga Ini ada 10 tenaga X-ETHK2 Ini ada 15 tenaga Non-SN Yang masuk Database BKN Kemudian ada 5 tenaga Non-SN Yang tidak ada BKN Tapi memenuhi syarat Kemudian Formasi yang tersedia 50 Dia juga 50 Hampir pasti Semuanya ikut tes Terima Karena 10 15 5 30 Formasi yang disediakan Misalnya 30 Pasti keangkut semua Sepanjang yang bersangkutan Mereka Mendaftar Ikut tes Saratnya harus Ikut tes Berarti Saratnya itu adalah Mendaftar Dan ikut tes Tidak ada Passing grade Seperti itu Ranking Dikategorikan Untuk ranking Honorer Honorer Untuk Non-SN ASN Atau digabung Prankingannya ini semua Pak Jadi ini seringkali juga membuat Bingung Benar Para pelamar Benar Oh nilai saya bagus kok Saya salah dengan nilai yang di bawah saya Benar Seperti itu Pak Itu yang seringkali Pertanyaan masuk Atau sanggahan Masuk Tadi sudah saya sampaikan Berdasarkan peraturan Sorry Keputusan Menpan 347 347 Kemudian 348 347 umum 348 itu khusus guru Kemudian 349 Kesehatan Benar Itu Ada prioritas Prioritas Untuk Sereksi P3K Tahun 2020 Sama lagi Prioritas pertama Secara umum Secara umum saja Adalah XTHK2 Prioritas kedua adalah Tenaga non-SN Yang ada di database BKN Non-SN Database BKN Yang ketiga Tenaga non-SN Non-database BKN Tenaga ASN Non-database BKN Prioritasnya ya Pak Jadi Yang pertama adalah Di ranking dulu THK2 Ini Taruh di atas Iya Misalnya Formasinya lebih dari PXTHK2 ini Dan sesuai dengan Formasinya Kualifikasi pendidikan Dan jabatannya Ini pasti akan Keangkat semua Yang XTHK2 Kemudian Baru yang tenaga non-SN Database Di ranking Kalau Formasinya masih tersedia Mereka lah Ya lolos Sesuai dengan rankingnya Peringkatnya Kalau masih ada Sisa formasi Ada atau tidak pun Tetap dilakukan Di ranking lah Yang tenaga non-SN Non-database Yang masih tersedia Formasi Keangkatlah Sesuai dengan Peringkat terbaik Sisanya tidak Terangkat Berarti Pak Deputi Seperti ini ya Kalau ibaratnya Orang awam Yang memandang Perankingan itu Misal THK2 mendapat Nilai Misal nih Pak Misal Mendapat nilai 50 Tapi Pegawai non-SN Yang database Dapat nilai 100 Itu tetap THK2 Yang diutamakan Karena prioritas tadi ya Pak Oh seperti itu Untuk guru Ada tambah satu prioritas lagi Apa itu Pak? Yang PTL PTL Memenuhi ambang batas Kelulusan Tahun TL itu tidak lulus Jadi Lolos passing grade Tetapi tidak lulus Karena tidak tersedia formasi Habis formasinya Kalah Dia kalah peringkat Ini menjadi prioritas pertama Lebih pertama lagi Dari THK2 tadi Pak Ini Itu namanya Pelamar prioritas Pelamar prioritas Tapi ini hanya untuk guru berarti ya Pak? Ya hanya untuk guru Hanya untuk guru Tapi Nah pelamar prioritas ini Juga di ranking dulu Oh Untuk kelompok pelamar prioritas ini Ada banyak Dilihat XTHK2 mana Dulu itu ditamakan Kemudian Tenaga nolosian yang database Yang seperti itu lah Berarti ibaratnya Pelamar prioritas ini Juga terbagi ada XTHK2 Seperti itu lagi ya Pak? Nanti baru dibawahnya XTHK2 lagi Yang baru seperti itu? Iya Yang tidak Yang tidak ikut Seleksi 2021 Benar sekali Seperti itu Atau tidak lulus Tidak memenuhi nilai Ambang batas Kelulusan Di seleksi tahun 2021 Nah Tadi Pak Deputi Sudah menjelaskan juga Terkait kategori Honorer Dan non ASN ya Pak Nah Apakah Memang Dua hal ini Merupakan Dua kriteria yang berbeda Pak Jadi Honorer itu Honorer Non ASN itu Non ASN Betul Dan Apakah Bisa dibilang Semua pekerja yang Bekerja di Intansi pemerintah Itu dapat Di Di luar PNS Dapat dikelompokkan Dalam dua kategori ini Pak Apa Tersendiri lagi dia? Jadi Nomenkatur Atau istilah itu Itu Kita mengacu pada Aturan Atau kebijakan Yang dituangkan oleh Kementerian PNRB Tadi sudah saya sampaikan Jadi kalau XTHK2 Atau tenaga Honorer K2 Itu dulu kita Ingat Tahun 2004 ya Terkait dengan Pengangkatan tenaga Honorer menjadi JPNS Yaitu Diawali dengan THK1 Yang langsung Diangkat Hanya seleksi Administrasi Kemudian ternyata Dianggap sudah Selesai Ternyata masih ada Yang tertinggal Dan seterusnya Maka ada Ada gelombang kedua Yaitu THK2 THK2 Kemudian dilakukan Seleksi Seleksi Dan ternyata Masih Didata dulu Oleh BKN Diverifikasi validasi Oleh BKN BPKP Kemudian dilakukan Penseleksi Sudah diangkat Tetapi tidak bisa Seluruhnya terangkat Karena keterbasasan informasi Nah Sisa yang Belum terangkat tadi Itulah yang dinamakan Tenaga Honorer Kategori 2 X Tenaga Honorer Kategori 2 Yang database-nya Ada di BKN Mungkin sekarang masih ada Sekitar 300 Sampai 400 400 ribu Saya kurang pasti Kurang Kurang tahu Pasti Karena itu bergerak Seiring dengan Ada beberapa Yang mengikuti tes Calon ASN Dan Diterima Jadi mengurangi data itu Berarti Berkurang Berkurang Jelas berkurang Kemudian Ada Kebijakan Di PP49 Tahun 2018 Tentang Manisun PTKK Bahwa Intansi Dilarang Mengangkat lagi Tenaga Honor Atau Istilah lain Yang sejenis Istilahnya apapun Tapi yang sejenis Tidak boleh Lakukan pengangkatan Kemudian Batas akhirnya Adalah Tanggal Sekian Sekian Dan Ada surat Mempan Terkait dengan Pendataan Tenaga Digunakanlah Istilah tenaga Non ASN Dilakukan pendataan Dan Ada Satu Koma Tadinya Satu Koma Tujuh Sekarang Mungkin Tersisa Satu Koma Tiga Di Database BKN Oke Dan itu Melalui verifikasi Validasi Dari BKN Dan BBKP Tetapi Diluar itu Masih Banyak Bukan BNS Bukan P3K Bukan Tenaga Yang masuk Database BKN Bukan Ex-tenaga Honorat Yang betul-betul Bertugas Misal Sopir Klinik Service Dan Sebagainya Yang memang Tidak masuk Kategori Dalam pendataan Tenaga Non ASN Ini Ini Masuklah ke Kelompok Tenaga Non ASN Yang diluar Database BKN Maupun Yang Orang-orang Yang bekerja di Intansi pemerintah Untuk Pekerjaan-pekerjaan Tertentu Jabatan tertentu Diluar Pramu Bakti Service Dan sebagainya Tetapi Tidak masuk Database Database BKN Dan Betul-betul Masih aktif Bekerja Sampai hari ini Itu Tenaga Non ASN Yang non Database Non Database Berarti Tadi kita masuk Ke data Non ASN Yang tidak masuk Database Untuk Mereka Apakah Mereka Masih memungkinkan Mendaptar seleksi P3K 2024 Yang tidak masuk Database Terima kasih Mas Jadi Sobat BKN Bagi Teman-teman Atau sobat-sobat Yang tidak Masuk dalam Database Tenaga Non ASN BKN Masih ada Peluang Untuk Mengikuti Seleksi P3K Tahun 2024 Ini Saratnya Adalah Tersedia Formasi Tersedia Formasi Satu Yang kedua Melamar Di intansi Tempat Dia bekerja Saat ini Itu Kemudian Tadi Walaupun Kelulusannya Tetapi prioritas Kelulusannya Di Urutan ketiga Di urutan ketiga Pertama adalah XTHK2 Benar Kemudian Tenaga Non ASN Yang masuk Database Kemudian Tenaga Non ASN Yang tidak Masuk Database Yang masih Aktif bekerja Minimal 2 tahun Sampai dengan hari ini Itulah Teman-teman Yang Tidak di Database Itu bisa Melamar Disitu Saratnya Melamar Dan ada Jabatan yang Sesuai dengan Kualifikasi Pendidikan Kalau intansi Menyediakan Formasi Untuk jabatan Pelaksana Silahkan Teman-teman Itu bisa Melamar Di jabatan Pelaksana Pak Deputi Terangin Terangin sekali lagi Tadi saya masih Sedikit belum Memahami Terkait Adanya Tenaga kerja Non ASN Yang termasuk Database BKN Dan yang Tidak termasuk Database BKN Apa sih Kriteria Atau Ciri Tanda Bahwa Tenaga kerja Non ASN Sudah masuk Database BKN Bagaimana Cara mengetahuinya Mereka Terima kasih Jadi Tadi sudah Saya jelaskan Sedikit Terkait dengan Istilah Tenaga Non ASN Yang ada Di database BKN Dan tenaga Non ASN Yang non Database BKN Nah Untuk mengetahui Apakah Rekan-rekan Atau sobat BKN Namanya Masuk Dalam Database Tenaga Non ASN Yang ada Di BKN Database BKN Itu yang pertama Harus diingat dulu Apakah pada waktu Pendataan Itu Ikut dalam Pendataan itu Pendataan Tenaga Non ASN itu Ikut pendatanya Di BKN Kalau lupa Atau Antara ingat Tidak ingat Hubungi Admin Intansi Dalam ini Di pengelola Kepegawainya Untuk Cek Di Datanya Karena Intansi Pasti bisa Untuk Melihat itu Apakah Nama Saya Misalnya Atau Nama Teman-teman Ada dalam Database Tenaga Non ASN Yang ada Di BKN Hasil Pendataan Jadi Hubungi Intansinya Kalau di Daerah BKD Atau Di Pengelola Admin Kepegawain Di Satkernya Masing-masing Baru nanti Akan Dibantu Untuk Melihat Itu Cek Ibaratnya Jadi Untuk Kawan-kawan Yang Masih Ragu Apakah Dirinya Sudah Terdaftar Di Database BKN Bisa Langsung Hubungi Intansinya Di Satkernya Masing-masing Pasti Nanti Akan Dibantu Nah Menurut Pak Deputi Sendiri Dari Tadi Sudah Menyebutkan Sekitar Alokasi Formasi Pelamar P3K Tahun Ini Sekitar 1.300.000 Kurang lebih Apakah Nanti Proyeksi Pelamar P3K Tahun Ini Akan Melalui Jumlah Formasi Apa Enggak Alokasi Formasi Yang disiakan Oleh Pemerintah Melalui Menpan RP Itu Untuk P3K Kurang lebih 1,3 Tapi Usulan Yang Masuk Dan Ditetapkan Itu 1.11.397 Untuk Sampai Dengan Hari ini Karena Kemungkinan Masih Bergerak Karena Ada Intansi Yang Belum Selesai Mungkin Jadi 1.000.000 Lebih Kalau Pelamarnya Kemungkinan Besar Akan Lebih Dari 1.000.000 Membeludak Lagi Karena Jidatabis Saja Sudah Berapa Pelamarnya Tapi Serapan Atau Realisasi Formasinya Belum Tentu Harusnya Untuk P3K Ini Karena Khusus Artinya Intansi Menetapkan Atau Mengusulkan Incian Formasinya Itu Sudah Melalui Analisis Disamping Kebutuhan Juga Jumlah Dan Sebaran Calon pelamar Dalam arti Ada XTKK2 Ada Tenaga Non-SN Yang Masuk Database BKN Dan Ada Tenaga Non-SN Yang Tidak Masuk Database BKN Yang Memang Bekerja Di Intansi Itu Jadi Kalau Intansi Sudah Melakukan Penghitungan Dan Semua Tercover Sesuai Dengan Apa Yang Ada Kita Harapkan Jumlah 1.11.000 Lebih Ini Akan Terpenuhi Karena Ini kan Formasinya Khususus Benar Sebetulnya Khusus Formasinya Kemungkinan Besar Juga Terpenuhi Ya Mendekati Kalau Lebih Mungkin Tapi Kalau Terpenuhi Mungkin Baik Pak Deputi Tadi Sudah Dijelaskan Beberapa Hal Tentang Tenaga Kerja Honorer Baik Non-SN Yang Terdaftar Di Database BKN Dan Tidak Terdaftar Di Database BKN Nah Sebetulnya Pak Kita Di Media Sosial Ini Seperti Tadi Saya Sampaikan Di Awal Banyak Aspirasi Atau Pertanyaan Dari Netizen Terkait Dengan P3K Tahun Ini Dan Sudah Kita Rangkum Dalam Segmen Emang Boleh Tanya-tanya Sul Berikut Videonya Pak Silahkan Terima 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 Begitu tadi Pak, rangkuman pertanyaannya itu apakah honorer dan non-ASN yang terdaftar di database BKN yang sekarang ada ini itu otomatis lulus menjadi P3K atau wajib mengikuti seleksi dulu dan lulus seperti itu? Jawaban singkatnya, wajib mengikuti seleksi. Wajib mendaftar dan mengikuti seleksinya. Nah, kelulusannya ada prioritas tadi kelompok. XTHK2 kalau nggak mendaftar ya nggak akan diangkat. Nah, tenaga non-ASN yang ada di database BKN kalau tidak mendaftar dan ikut seleksi ya nggak bakalan lulus dan diangkat. Lulusnya kalau mendaftar dan ikut seleksi ya kalau dia di ranking hasil seleksinya nilainya ada seleksi kompetensi ya kan kemudian ada wawancara kan wawancara tertulis ya seleksi kompetensi ada manisialis kultural kemudian ada teknis. Kemudian ada wawancara tertulis kalau di ranking dia masuk ke jumlah dari ketersediaan informasi ya keangkat. Tapi kalau dia tidak masuk ya tidak keangkat sebagai P3K penuh waktu. P3K penuh waktu. Karena apa? Kenapa tidak pasti diangkat di samping harus ikut tes juga ketersediaan informasi oleh intansi. Intansi punya THK 2 tapi tidak mengajukan informasi yang sesuai dengan jabatan atau kualifikasi pendidikan THK 2 itu kan juga tidak mungkin kan. Mestinya tidak terjadi tapi bisa jadi ada intansi yang tidak mengajukan informasi. Saya belum cek satu-satu apakah ada daerah atau intansi yang memang tidak melakukan pengadaan P3K. Tapi rasa-rasanya hampir semua melakukan pengadaan P3K. Berarti yang penting tuh daftar dulu dan ikut seleksinya ya Pak. Itu isu syaratnya. Nah ini Pak ada juga pertanyaan tahun ini seleksi P3K 2024 dengan jumlah formasi P3K yang sekitar 1.100.000 sekisaran itu terbilang cukup besar. Dan bahkan bisa 5 kalinya untuk CPNS formasinya. Betul 200 sekian CPNS. Benar sekali. Apakah ini bisa menjadi tanda atau dianggap menjadi tahun terakhir atau kesempatan terakhir bagi pegawai honorer dan non-ASN itu untuk mendaftar sebagai P3K Pak? Kalau kebijakan bahwa XTHK 2, tenaga non-ASN yang ada di datis PKN hanya bisa mendaftar antutan ini sebagai kesempatan untuk mendaftar terakhir, saya kira tidak. Tapi kebijakan yang sedihkan rupa untuk menyelesaikan tenaga non-ASN yang ada, ini yang tahun inilah. Kalau tidak semuanya terserap, kan begini, ke depan prioritas itu P3K. Ke depannya, tahun seterusnya itu kemungkinan besar antara CPNS dan P3K akan lebih ke P3K. Tapi P3K yang tahun-tahun ke depan bukan dikhususan untuk penyelesaian tenaga non-ASN ini. Tapi, teman-teman yang ada di database tenaga non-ASN bisa ikut di seleksi tahun depan. Tahun depan, seperti itu ya. Kebijakannya pasti mengikuti kebijakan tahun-tahun seterusnya. Nah, benar. Bisa jadi ada passing grade, bisa jadi acara-acara lain, apalagi ini sedang disusun RPP tentang manajemen ASN. Ya, jadi kemungkinan ada perubahan-perubahan kebijakan terkait dengan penataan tenaga non-ASN maupun terkait dengan seleksi calon ASN. Nah, terkait kebijakan BKN ini, Pak, ada pertanyaan nih. Sebenarnya, dalam proses seleksi P3K ini, yang berwenang, Pak, mengangkat para pelamar ini meloloskan sampai jadi P3K itu, itu siapa, Pak? Dan apa sih tupoksi atau wenang BKN dalam seleksi P3K ini, Pak? Oke. Silahkan. Yang berwenang meloloskan, gimana ya saya menjawabnya? Yang berwenang meloloskan atau bisa membuat seorang pelamar lulus dan diangkat dari P3K, sebetulnya aturan. Aturan. Aturan, bukan siapa-siapa, bukan. Aturannya ini, 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 kita firm dengan aturan itu, lolos. Lolos. BKN hanya fasilitasi untuk tesnya. BKN fasilitasi untuk tesnya. Ya. Intansi hanya, memang punya kewenangan untuk mengangkat. 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 Tapi tidak sembarang mengangkatkan, harusnya dengan aturan tadi. Ya, ya. Jadi, yang paling utama, yang bisa meloloskan seorang untuk menjadi, untuk diangkat menjadi P3K, ya yang bersangkutan sendiri. Dengan usahanya gitu ya, Pak. Ya. Dan mengikuti aturan yang sudah ada, seperti itu. Ya. Oke. Pak Deputi, memang banyak dan panjang ya untuk terkait P3K ini. Ya. Betul. Nah, kita, sebelum mengakhiri obrolan ini, Pak. Kita santai dulu, ice breaking, bagaimana kalau kita main game nih. Boleh. Boleh? Boleh. Game-nya, itu adalah game tebak fakta atau opini. Jadi, nanti, Pak, saya akan membacakan sebuah pernyataan, Pak Deputi yang akan menjawab itu apakah fakta atau opini. Boleh. Dengan cepat ya, Pak. Ya. Tapi, disertai dengan alasannya. Oke. Baik. Siapa, saya mulai nih? Siap. Oke. Pertama, pengadaan P3K tahun 2024 khusus untuk tenaga non-ASM. Fakta atau opini? Opini. Opini. Kenapa, Pak? Karena pengadaan P3K tahun 2024 ini tidak hanya dikhususkan untuk tenaga non-ASM. Karena di sana ada juga yang X THK2. Artinya, X tenaga honorer kategori 2 yang belum terangkat pada saat adanya kebijakan pengangkatan tenaga honorer baik kategori 1 maupun kategori 2. Keduaan, Pak. Siap ya, Pak. Seleksi P3K 2024 dianggap hanya formalitas. Para pelamar otomatis dianggap menjadi P3K fakta atau opini? Opini lagi. Opini lagi. Kenapa, Pak? Karena begini, untuk seseorang pelamar bisa dianggap menjadi calon ASN baik itu CPNS Mupen P3K. Kalau tahun ini, kalau yang kita bicarakan adalah P3K, ada beberapa persyaratan. Yang pertama dan utama adalah tersedihnya formasi jabatan. Tersedihnya formasi jabatan. Tersedihnya kualifikasi pendidikan. Sekarang tersedia 1,01. Benar. Dari sisi tenaga non ASN yang ada di database, itu 1,3 kalau tidak salah. Benar. Saya sudah terlihat. Kalau yang 1,3 semua mendatar, pasti ada yang tertinggal. Belum yang THK2. Belum yang tenaga non ASN non database. Ini juga menyambung game yang pertama tadi. Benar. Di samping THK2 ada juga tenaga non ASN non database. Jadi tidak hanya untuk khusus yang tenaga non ASN yang ada di database untuk P3K tahun ini. Jadi syarat untuk yang pertanyaan kedua saya lanjutkan. Syarat pertama adalah tersedia informasi atau kebutuhan. Kebutuhannya. Ya. Sesuai dengan jabatan, sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Dan itu untuk masing-masing intansi. Hmm. Untuk perintansi berarti ya? Iya. Bahkan masing-masing lokasi. Oke. Ya misalnya guru, ya guru di SD ini, guru kelas ini walaupun bisa optimalisasi. Oh tidak menyeluruh seperti itu? Ada memang yang mengelompokkan. Intansi ada yang mengelompokkan, tapi secara umum detail informasinya. Oke. Dan tidak semua intansi mengalokasikan sesuai dengan kondisi baik XTHK2, tenaga non ASN masuk database, maupun tenaga non ASN yang tidak masuk database. Tidak semua mengiapkan formasi sesuai dengan kondisi nyata. Contoh, di Kementerian Sosial ini sekarang mungkin masih ada sekitar 40 ribu yang tidak masuk database. Wah. Formasi yang disediakan di samping yang masuk database itu ada beberapa ribu. Mungkin masih ada ribuan. Sorry kalau saya ralat, saya tidak tahu angka pastinya tapi ribuan pasti. Yang belum masuk database. Yang belum masuk database. Oke. Formasi yang disediakan tidak sampai segitu. Kalau mereka semua mendaftar berarti tidak ada yang tidak terangkat kan? Benar, benar. Berarti seleksinya bukan formalitas kan? Benar, iya. Karena tadi yang terpilih itu adalah ranking yang terbaik ya Pak. Betul. Terakhir Pak, seleksi P3K tahun ini merupakan kesempatan terakhir untuk penyelesaian tenaga non ASN. Fakta atau opini? Opini. Wah, opini lagi. Kenapa itu Pak? Opini. Ya. Begini, kebijakan pemerintah memang akan diselesaikan terakhir Desember 2024. Itu di kesepakatan pemerintah dan DPR. Ya. Ya. Dan pemerintah dalam hal ini eksekutif Presiden Menteri dan kita ini sudah membuat kebijakan untuk menyelesaikan di tahun 2024 ini. Tapi penyelesaian itu, ini juga menyambung ke quiz yang kedua. Saling terkait berarti ya Pak? Menyambung kedua kan. Bisa selesai tahun ini, kalau datanya minimal THK2 dan tenaga non ASN yang masuk database, itu semua intansi mengakomodir dari sisi formasinya untuk itu. Oke. Paling tidak selesai di situ. Kalau bisa kita bilang, bagi tenaga non ASN yang database bisa jadi menjadi kesempatan terakhir. Karena memang selesai. Pasti keangkat. Kalau kondisinya seperti itu. Tapi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kondisi penetapan formasinya tidak seperti itu. Di database BKN saja 1,3. Ya. Ya kan? Benar. Nah. Belum yang tidak masuk database. Formasinya 1,01. Benar. Ada selisih. 300 ribuan. 300 ribuan. Ya. Ya. Mungkin akan berkurang karena ada seleksi CPNS nantinya. Mungkin ada yang milih CPNS kan. Nah. Belum yang tenaga non ASN yang tidak di luar database dalam arti. Ada intansi yang mungkin dari sisi THK2 dan tenaga non ASN yang di database jumlahnya mungkin hanya 100. Tapi dia menyediakan formasi 500. Karena yang 400 untuk mengakomodir yang tenaga non ASN yang non database. Tetabes. 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 ada keterbatasan-keterbatasan intansi tidak semuanya menyediakan formasi sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya atau dengan data tenaga nona esen yang sebenarnya karena ada alasan keterbatasan angkaran ada prioritas dan seterusnya apakah tahun depan ada kebijakan untuk menyesan lagi? kita lihat aja nanti belum tahu Pak Deputi terima kasih sebelum kita tutup nih terakhir ada ini gak sih pesan-kesan untuk para calon pelamar P3K seleksi tahun ini seperti apa kira-kira Pak? baik terima kasih Sobat BKN dan juga kandidat-kandidat calon esen termasuk P3K yang akan mengikuti seleksi P3K tahun 2024 ini dan juga mungkin keluarga orang tua, pacar atau calon mertua ada dua hal yang ingin saya sampaikan yang pertama diskusi ini tadi kan mengalir dan kebijakan pengadaan calon ASN termasuk P3K itu diatur dengan beberapa peraturan dan keputusan peraturan MENPAN nomor 6 tahun 2024 ke MENPAN 347, 348, dan 349 itu adalah dasar dari dari apa yang kita bicarakan pada kesempatan ini oleh karena itu jangan segan atau jangan malas untuk membaca peraturan itu karena banyak variasi dari kebijakan terkait dengan pengadaan P3K mulai dari skala prioritas dan terus-terusnya termasuk optimalisasi dan seterusnya jadi saya harapkan teman-teman Bapak Ibu sekalian membaca peraturan pertanyaan tadi sehingga bisa lebih memahami lagi ketika terjadi ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang menurut Bapak Ibu sekalian itu sepertinya kok tidak sesuai sepertinya kok tidak masuk akal dan sebagainya sepertinya kok tidak adil dan sebagainya itu silahkan merujuk pada peraturan-peraturan itu itu yang pertama yang kedua sekali lagi saya terlibat dalam seleksi calon ASN itu sejak tahun 2013 mulai saat KEP pertama kali itu bergulir nah KEP itu ditujukan kita bangun BKN bangun untuk membuat seleksi calon ASN itu lebih akuntabel objektif dan transparan dan terbukti itu bisa kita wujudkan mungkin tidak bisa kita menghilangkan sampai nol pelanggaran-pelanggaran seleksi atau fraud seleksi calon AS paling tidak itu sudah sangat jauh seleksi calon AS kembali dipercaya oleh masyarakat dan saya garis bawahi tidak ada yang bisa membantu kelulusan siapapun itu deputi mutasi kepala BKN atau pejabat manapun di Indonesia tidak bisa membantu kelulusan calon ASN termasuk calon P3K apalagi yang ngaku-ngaku pegawai BKN doang ya Pak? apalagi yang mengaku-mengaku jangan ketipu oke kenapa banyak yang masih menawarkan dan banyak juga yang percaya itu masalahnya karena bisa karena bisa jadi Rekan-rekan sekalian nanti lulus atas kemampuan diri sendiri di sisi lain yang menawarkan itu mendapat keuntungan tanpa melakukan apapun coba bayangkan kalau ada yang minta tolong 100 lulus 10 yang 10 hanya duduk diem ya satu orang bayar 100 juta kalau 100 kali 100 juta berarti 10M kalau 10 kali 100 berarti 1M yang 900 kembalikan 1M masuk kantong wah enak 900 orang yang enakan yang pengaku-pengaku kebantu benar tidak melakukan apapun sekali lagi tidak ada yang bisa membantu kelulusan semua sudah disiapkan oleh BKN mulai dari pengumuman pendaftaran sampai dengan pengolahan hasil dan pengumuman hasilnya itu clear by system tidak ada intervensi dari dari pegai BKN atau petugas BKN baik terima kasih Pak Deputi atas penjelasannya sama-sama semoga bermanfaat bagi kita semua amin nah bagi sobat BKN yang mau mendaptar seleksi P3K 2024 jangan lupa untuk membaca surat keputusan Menpan RB tentang mekanisme seleksi P3K 2024 terlebih dahulu untuk mengetahui lebih jelas tentang syarat dan ketentuannya sebelum saya akhiri jangan lupa untuk follow media sosial BKN GoID official untuk mendapatkan update terbaru dan informasi menarik lainnya terkait isu-isu ASN saya Edward Malik sampai jumpa di BKN berikutnya terima kasih Pak terima kasih BKN terima kasih Terima kasih.